Masuk Dodo silahkan Dodo silahkan Dodo Dodo Alam Pak Rudy Ya langsung langsung Silahkan Alam Pak Rudy Alam teman-teman semua Ah itu tadi Bapak tadi tuh Udah keliru ngotot lagi Silahkan silahkan Itu gak benar tuh Bapak itu Pak Rudy Pertanyaan saya satu Suara saya kedengaran Kedengaran Pak Oke lanjut lanjut Pak setelah manusia Lahir dia kan punya Roh jiwa dan tubuh Ya Setelah kita lahir baru Apakah kita Diberikan Roh yang baru R rup kecil ya Pak Atau tetap memakai roh Pada waktu kita lahir Kemudian yang Kedua adalah Bahasa roh Pak Rudy Ya Saya sangat tertarik nih Pak Ini saya juga dari Gereja Reform Pak Dulu juga saya tidak percaya Itu bahasa roh Pak Saya juga dari Aliran Protestan Tapi Barangkali ya Pak Ayah Persepsi orang terhadap Bahasa roh Itu Sedikit berbeda Kalau kita lihat di dalam Korintus 14 Disana dikatakan Karunia roh Jadi gini Waktu saya juga Mengalami bahasa roh Itu saya minta sendiri Pak Saya berdua di kamar Jadi Ini pengalaman pribadi saya ya Pak Jadi saya tidak berkata Apa kata orang Pak Apa kata pendeta Ketika saya meminta Bahwa memang Ada bahasa roh Di Alkitab Ya hati saya tulus Pak Seperti bayi Tuhan berikan aku Bahasa roh Dan Kuncinya adalah Rindu dan haus Pak Jadi saya akan berkata-kata Nah Ada orang seperti yang Bapak katakan tadi Memang Ketika ada orang Berbahasa roh Di kerja Akhirnya orang merinding Pak Bahasa-bahasa Apa gitu Pak Betul Pak Bukan cuma Bapak Orang yang berkata Seperti itu Barangkali di semua Aliran-aliran reform Semua aliran Protestan lah gitu ya Denominasi gereja Kalau mendengar bahasa roh Itu alergi Pak Dan saya juga orang Yang di dalamnya Termasuk salah satu dulu Tapi Pak Bukan mengatakan saya Benar Enggak Saya juga Selalu menguji ya Pak Bapak sampaikannya Tapi ketika saya meminta Pak Dan rindu dan haus Sama Tuhan Yesus Dikasih Pak Jadi bukan karena Tumpang tangan Sampai apa gitu Mengusir apa Mengusir jampi-jampi Apa gitu Pak ya Tidak Jadi memang Kalau kita bahasa Di dalam Satu kuritus 14 Itu jelas Dan juga di kisah Para Rasul Haridah Penta Kosta itu Cuman memang Kalau orang berbahasa roh Kita juga gak ngerti Dan saya sendiri gak ngerti Tapi ketika Saya sendiri gak ngerti Tapi ketika saya Berbahasa roh Itu membangun Roh saya Pak Roh saya huruf kecil Kepada roh huruf besar Jadi itu Jadi hanya kita sendiri Gak ngerti Tapi memang Itu terucap Tapi beda kali Jadi seperti yang Bapak sampaikan dulu Pernah bahas-bahas Itu sandal-sandal Sandal-sandal Gitu ya Pak ya Tapi Sesungguhnya Seperti itu Ya jadi Menurut saya adalah Karunia bahasa roh Itu ada Seperti di Alkitab Dan bagaimana Kita cara mendapatkannya Menurut saya Pengalaman saya Rindu dan haus Minta aja Pasti dikasih kok Gak usah tumpang tangan Gak usah sampai Apa gitu Sampai Datang pendeta Mohon maaf Pak Pak Riaji pakai minyak urapan Seperti Bapak sampaikan tadi Pakai minyak goreng Gitu ya Iya Pak gitu Jadi Minta aja Jadi Semua orang yang percaya Kepada Kristus Anda berdua di kamar Jangankan di kamar Anda mungkin sementara Mandi dikasih Gitu Pak ya Itu aja Pak Rudi Coba tadi yang pertama tadi Pak Apakah tadi roh tadi Oke terima kasih Makasih Pak Rudi Jadi kawan-kawan Ketika kita pertama lahir Kadang ini lah banyak rahasia Yang jadi kita temukan Selama ini Saya tidak pernah berpikir Bahwa roh manusia itu Diciptakan Tuhan Ini ayatnya ya Zakaria 12 Ucapan ilahi Firman Tuhan tentang Israel Demikianlah firman Tuhan Yang membentang ke langit Dan menetapkan dasar bumi Dan yang menciptakan roh Roh kecil ya Dalam diri manusia Artinya roh kecil ini Adalah roh manusia Ternyata Tuhan Eh ternyata kawan-kawan Kemarin ada Apa penggemar yang membuat ini Baru saya Tambah ilmu Ternyata Tuhan Menciptakan roh Di dalam diri manusia Itulah sebabnya Satu miliar manusia Lima miliar Satu triliun Beda-beda sifatnya Hebat kan Artinya yang membangun Karakter sifat kita Itu ya roh kita ini Di dalam diri kita Roh manusia itu Ini adalah Pelajaran baru Bagi kita malam ini kawan Ya Saya berpikir kemarin Setelah Diskusi itu Saya buka alkitab lagi Saya kan gitu orang ya Tidak langsung tidur Tapi saya Saya urai semua Pertanyaan-pertanyaan itu Saya lihat Oh iya Apa benar ya Jadi saya berpikir Satu triliun pun nanti manusia Tidak ada satu dengan yang lain Sama percis sifatnya Gak ada Ya Itulah hebatnya Artinya Hanya Tuhan yang bisa menciptakan Itu berbeda-beda kita Ya kan Yang sama adalah jiwa Jiwa atau kehidupan Bapak tadi mengutip Rasul Paulus Tubuh Roh Dan jiwa Tubuh Ya tubuh jiwa dan roh Katanya kan Harus kalian pelihara Kata Rasul Paulus Tetapi ketika pertama sekali Diciptakan Itu adalah Bahwa Suara Tubuh Dan roh Roh yang di dalam Adam Itu masih roh Tuhan langsung Sampai kepada Kejadian Anam Dimana Tuhan marah Rohku tidak lagi berada Selamanya di dalam diri manusia Katanya Karena Ingat kawan-kawannya Dari Adam Sampai Kisah Nuh itu Ada rentang waktu Ya kan Nah Jadi umur orang dulu panjang-panjang Kawan Tapi setelah Kenapa umur orang Tidak ada yang sampai seribu Nah ini lagi Ini enaknya bicara kita Suci kawan Kenapa umur orang Tidak ada yang Lebih dari seribu Nah saya buat Lu pertanyaan ini Sebelum Ini kita bicara Roh Maunya ini Kelihan Ulang-ulang ya Mengapa Umur manusia Tidak ada yang Sampai Seribu Tahun Kecuali Sunggokong Sunggokong Tidak manusia Nah coba Kelihan Cerna dulu Kenapa umur manusia Tidak ada yang mencapai Seribu tahun Metusala Umurnya 960 tahun 40 tahun lagi Dia seribu Tahu gak kalian apa Sebabnya Karena Tuhan sudah Mengutuk manusia itu Di kejadian 2 ayat 17 Bahwa umurnya Tidak lewat Satu hari Tuhan Ingat ya Hukum Tuhan Hukum waktu Tuhan Yang berlaku Di kejadian 2 ayat 17 Pada hari Engkau memakannya Kamu mati Katanya sama si Adam Ya Maka hukum ini Berlakulah Kepada Adam dan keturunan Kekal Satu hari Bagi Tuhan Seribu tahun Bagi manusia Maka Daripada itu Tidak Satu manusia pun Yang lewat Dengan satu hari Tuhan Karena hukum itu Pada hari Engkau memakannya Engkau akan mati Paham ya Maka Adam Diusir dari itu Dan pergi ke bumi Sehingga di bumi Yang berlaku adalah Hukum waktu Bumi ini Satu hari 24 jam Satu tahun 365 hari Nah Maka dikatakan Satu tahun Bagi Tuhan Seribu tahun Bagi manusia Yang Artinya Tidak satu manusia Pun yang lewat Daripada Seribu hari ini Satu hari Tuhan Demikian Juga Nanti ketika Pewahyu datang Maksudnya Terjadi ya Di genapi Di kitab Wahyu Kerajaan Seribu Tahun Tetap Merujuk Satu hari Tidak bisa Lebih dari Satu hari Ya kawan-kawan yang Itulah Yang mau Dijelaskan Alkitab Ya Bahwa orang-orang Ini mati Tidak pernah Lebih dari Satu hari Demikian Juga Kerajaan Iblis Nanti Berkuasalah Orang-orang Jahat-jahat Itu Kekuasaannya Pun tidak Pernah Lebih dari Satu hari Tuhan Paham ya Kawan-kawannya Nah Setelah Itu yang Terjadi Maka Tuhan Katakan Rohku Tidak lagi Berada Di dalam Diri Manusia Artinya Tuhan Mencabut Roh yang Diberikan Kepada Adam Kepada Kita itu Sehingga Itulah Kekurangan Kita sekarang Kalau Sya'lam kan Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Bahwa Roh yang Di dalam Diri Adam Langsung Dari Napas Tuhan Dicabut Sehingga Zakaria Mengatakan Bahwa Roh yang Di dalam Diri Kita Diciptakan Tuhan Satu Triliun Manusia Semuanya Berbeda-beda Sifat Hanya Tuhan Yang Mampu Melakukan Itu Bagaimana Cara Tuhan Menciptakannya Itu Enggak Urusan Kita Kalau Sampai Aku Bisa Memikirkannya Maka Aku Sama Dengan Tuhan Yang Bisa Kupikirkan Adalah Firman Tuhan Yang Tertulis Ditulis Itu Hanya Si Adam Yang Ditiup Napas Hidup Langsung Paham Setelah Itu Apakah Ada Roh Tuhan Lain Di Diri Kita Ada Itulah Yang Dibilang Roh Kudus Ya kan Kan Itu Dibilang Dari Roh Kudus Ya Tuhan Datanglah Rohmu Kedalam Diriku Kata Para Para Nabi Kan Dia Mengatakan Nanti Aku Akan Mengutus Roh Kudus Atau Roh Penhibur Itulah Jadi Tambah Lagi Ilmu Kita Bahwa Ketika Yesus Di Dalam Dunia Kan Ada Pertanyaan Saya 100% Manusia 100% Tuhan Artinya Di Dalam Diri Yesus Ada Dua Roh Roh Manusia Roh Kecil Dan Roh Dari Tuhan Roh Besar Jadi Kita Sekarang Ini Kawan Kawan Dua Roh Di Dalam Diri Kita Roh Besar Dan Roh Kecil Paham Ya Itulah Sebabnya Kawan Kawan Ada Alkitab Mengatakan Kita Mengusir Keluar Roh Besar Roh Tuhan Sehingga Yang Tinggal Dalam Diri Kita Ada Roh Kecil Roh Diri Sendiri Sudah Mulai Kita Singkapkan Lagi Tambah Kawan Jadi Kawan Ketika Kita Dibaptis Apa Yang Terjadi Kata Dia Atau Bertobat Maka Lahir Baru Lahir Baru Dengan Apa Itulah Datangnya Roh Kan Ketika Yesus Dibaptis Kan Datang Roh Berubah Burung Merpati Roh Itulah Yang Kita Terima Atau Roh Kudus Itu Jadi Apakah Orang Sebelum Dibaptis Ada Roh Ya Ada Roh Kudus Ya Kan Sejak Kita Menerima Yesus Kristus Misalnya Dia Dijadikan Murid Yesus Dari Kecil Maka Roh Itu Sudah Ada Sejak Dia Kecil Paham Ya Tinggal Bagaimana Kita Memelihara Itulah Tugas Orang Tua Bagaimana Mengajarkan Anak Anak Dari Kecil Agar Memelihara Roh Kudus Itu Tetap Diam Di Dalam Dirinya Setelah Itu Kita Berbuat Dosa Berbuat Dosa Roh Itu Keluar Maka Kita Bertobat Lagi Roh Itu Masuk Lagi Tinggal Kita Apakah Membuang Lagi Atau Tetap Menerima Maka Pelihara Apakah Roh Itu Langsung Keluar Kalau Kita Berbuat Dosa Tidak Masih Ada Diberi Kesempatan Kita Untuk Bertobat Oke Kawan Ini Hal Baru Malam Ini Yang Kita Pelajari Silahkan Nanti Orek Tapi Jangan Bapak Yang Tadi Tidak Ngerti Cara Diskusi Cengengesan Kita Tawa Menerima Pendapat Orang Siapa Lupa